Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sobatku supaya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait masalah kedaulatan NKRI Hai saya bacakan beritanya baru kita bahas kawan ya Hai saya bacakan dari media online demokrasi.id nah ini dari demokrasi.id Hai dengan judul Cina larang Indonesia ambil SDA di laut Natuna Utara Pemerintah RI Bungkam Hai pemerintah Cina dilaporkan melarang Indonesia mengoborkan dengan minyak dan gas alam di laut Cina Selatan atau laut Natuna Utara menurut laporan Nikkei Selasa 28 Desember 2021 Bajin telah beberapa kali meminta Indonesia menghentikan operasi pengeboran di perairan tersebut Cina mengklaim pengeboran minyak di laut Natuna Utara melanggar teritorial mereka hal ini seiring klaim Bajin terhadap hampir seluruh area laut Cina Selatan klaim Bajin menabrak Sona ekonomi eksklusif atau SEE negara-negara Asia Tenggara selain Indonesia Cina juga berselisih dengan Vietnam Filipina Brunei Darussalam serta Malaysia melansir kompas.com Cina mengklaim sekitar 83.000 km persegi atau 30 persen perairan yang kini menjadi wilayah SEE Indonesia di utara Natuna melalui klaim 9 garis putus-putus atau nine days line Cina mengklaim sekitar 3 juta persegi area laut Cina Selatan klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang selama ini menjadi pegangan negara-negara Asia sesuai konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa unclosed area yang diklaim Cina merupakan ZEE dari negara-negara tersebut Indonesia sendiri memulai pengoboran di perairan Utana Natura sejak Juli lalu pengoboran tersebut masih berupa eksplorasi China kirim kapal penjaga pantai untuk menegang Indonesia Boijin dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai ke perairan Natuna kapal-kapal tersebut diduga dikirim untuk menekan Indonesia agar menghentikan pengoboran hal tersebut diungkapkan seorang sumber pemerintahan kepada Nikkei pengorahan kapal penjaga pantai China tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia dalam perselisian dengan Jepang dan Filipina Boijin juga menggunakan estrategi serupa China dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai memasuki perairan Kepulauan Sengkaku Jepang Boijin mengklaim Kepulauan itu adalah miliknya memberi janama Diaoyu Menurut penjaga pantai Jepang kapal China berlayar di perairan Sengkaku selama total 40 hari sepanjang tahun ini Di perairan Filipina China juga mengiring kapal penjaga pantai untuk mengintimidasi Manila Kapal China bahkan sempat terlibat insiden dengan kapal Filipina pada November lalu Pada tanggal 16 November 2021, dua kapal Filipina yang mengangkup persediaan kopos militer diadang dua kapal penjaga pantai China Kapal milik sipil itu disemprot kapal China dengan water cannon dan dipaksa balik Pemerintah menghindari konflik dengan China Meskipun saling klaim perairan Natuna Utara, Indonesia engkau mengakui adanya perselisihan dengan China Ketika berita larangan pengoboran minyak beredar, pemerintah pilih bungkam Indonesia tidak secara terbuka menentang China dalam perselisihan Laut China Selatan Namun pemerintah selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayahnya Dalam kompresi negara-negara ASEAN dengan China 21.06 lalu Presiden Jokowi disebut meminta Xi Jinping menghormati hukum internasional Akan tetapi di luar komentar diplomatik Indonesia dilaporkan menumpul langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara Indonesia berencana membangun pangkalan militer di Natuna Alasannya untuk menjaga kedaulatan yang dalam kasus Natuna Utara berhadapan langsung dengan China Di Natuna itu kita ada STT, Satuan TNI Terintegrasi Di situ ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara Natuna ke depan akan dibuat pangkalan militer gabungan gitu Kata Pangkogab Ilham I, Laksama Nama Dia, Muhammad Ali pada September lalu Selain itu Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pusat latihan penjaga pantai di dekat Natuna Indonesia dan Amerika Serikat sendiri menggeral latihan gabungan besar-besaran pada Agustus lalu Latihan ini diisi simulasi pertahanan kepulauan Nah demikian informasi kawan terkait perkembangan ini Dan ternyata negara China ini mengklaim banyak wilayah di beberapa negara Dan sekarang sudah mulai terang-terangan untuk ke negara kita Pertanyaannya Siapkah rakyat Indonesia dimobilisasi umum Untuk mempertahankan setiap jengkal tanah di Republik ini Siapkah rakyat Indonesia dimobilisasi umum Untuk mempertahankan Laut, Natuna, Utara Itu menjadi pertanyaan sekarang kawan Ada yang menjawab siap Ya itu semangat yang sangat luar biasa Saya sangat mendukung semangat itu Bahwa rakyat Indonesia siap dimobilisasi secara umum Tapi bertanya dalam hati saya Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa dimobilisasi umum Jika di internal rakyat Indonesia saja masih terpecah belah Ini yang masih ada dalam hati saya Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa dimobilisasi umum Untuk mempertahankan kodolatan NKRI Kalau belum ada Niat untuk mempersatukan rakyat Indonesia Dari berbagai perbedaan pemikiran Bahkan malah yang terjadi adalah Adanya upaya untuk membenturkan ulama dengan TNI Bahkan upaya-upaya membenturkan sosama muslim Terus dilakukan Pertanyaannya Rakyat yang manakah yang siap dimobilisasi Jika perpecahan ini terus terjadi Karena bisa jadi ada sekelompok orang yang mendukung negara Cina ini Yang berada di negara Indonesia Bisa jadi Kelompok-kelompok yang mendukung negara Cina di negeri ini semakin kuat Bisa jadi seperti itu Dulu kalau ada yang begini-begini um Ormas-ormas terdepan Karena apa belum ada perpecahan Bersatu Bahkan siap untuk mendaftarkan diri secara sukarelawan Berangkat Keperbatasan Dulu Sebelum terjadi Ribu-ribu begini sekarang ini Sekarang Nyaris saya tidak melihat Nyaris saya tidak melihat Adanya gerakan rakyat Yang ingin Bersatu Untuk melawan Kesewenangan Kesewenangan bangsa asing Maka Disini saya mengajak kepada saudaraku Buka mata sahabatku semuanya Buka mata lebar-lebar Bangsa asing Mengancam Kedalatan negara kita Karena adanya sumber daya alam Yang melimpa di negeri ini Namun kita disibukkan di medsos Terus terpecah bola Salim menjelekan Salim membonci Salim mengina Salim merendahkan Terus Di saat negara kita diganggu oleh negara asing Kemana ke kalian yang paling merasa NKRI Kemana ke kalian yang paling merasa merawat bineka tunggal ika Selain hanya setiap hari kamu ganggu saudaramu Kau cari kesalahan-kesalahan saudaramu sendiri Saatnya sekarang bersatu Saatnya sekarang menyuruhkan Dan sampaikan Wahai Negara Cina yang Melarang pengoboran minyak di negara kami Di batas teritorial kami Jangan ganggu kami Harusnya kita berteriak kompak seperti itu kawan Ini saja kawan Mudah-mudahan rakyat Indonesia siap dimobilisasi umum Siap digerakkan Demi menjaga setiap jengkel kedolatan NKRI Para elit-elit politik juga jangan diam Harus bersuara elit-elit politik Jadi semua bisa berjalan bersinergi Demikian kawan NKRI harga mati Bagikan video-nya Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mordeka 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 Mordeka